Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel youtube aku Ika Meratilah Di video kali ini Aku akan berbagi resep Pastel isi sayur Wortel dan kentang Ini adalah Salah satu jajanan pasar Favorit aku banget Ini kulitnya super duper crunchy Crispy, ini homemade ya Kita gak beli Dan untuk rasanya Dijamin tuh enak banget Ala-ala yang biasanya ada di walimaan gitu Atau di nasi box Atau kue box gitu Pokoknya sedep banget Jadi buat teman-teman Yang penasaran gimana cara bikinnya Dan juga cara buatnya Ikutin terus video ini sampai selesai Dan jangan lupa seperti biasa Aku minta tolong untuk klik tombol subscribe Yang ada di bawah Bantu channel ku agar terus berkembang Oke bahan-bahan yang kita butuhkan disini Aku siapin 500 gram tepung kerikus kita biru 1,4 sdm garam 100 gram margarinnya udah dicairkan Dan 200 ml air hangat Untuk rasa lengkap di deskripsi ya Pertama-tama kita campur semua bahannya Untuk membuat kulitnya Ini aku bikin lumayan banyak Jadi kita pakai 500 gram Kalau teman-teman mau yang pakai Dikit aja Boleh dikurangin jadi 250 gram Kemudian disini aku campur Pakai margarin cair Dan kita aduk-aduk sampai asal rata aja Dan jangan lupa tambahkan juga Air hangat Secukupnya aja Hangat kuku ya teman-teman Kemudian kita uleni pakai tangan Tenang aja ini tanganku udah dicuci bersih ya Sebelumnya Kita uleni sampai asal tercampur rata aja Nah ini seperti ini udah selesai ya Jangan terlalu kalis-kalis banget Kemudian kita istirahatkan adonan kurang lebih 20 menit Sembari menunggu kita buat isiannya Disini aku udah siapin setengah kilo kentang Yang udah aku potong kotak-kotak Dan setengah kilo wortel ya teman-teman Wortelnya sama kentangnya harus seimbang Kemudian ada satu batang bawang daun Ada satu mangkok kecil Ayam suwir Satu sendok makan tepung maizena Setengah sendok temerija Telur buat isiannya Dan bumbunya ada bawang merah dan juga bawang putih Untuk takarannya di deskripsi ya Jadi ini bahan-bahannya Pertama-tama tentu aja aku mau halusin Bang merah, bang putih dan juga mericanya Kemudian disini aku mau tumis bumbunya Diburin aja Diburin aja Kemudian setelah mulai layu Kita bisa masukin daun bawang Atau bawang perenya Dan kita tumis bareng Sampai benar-benar matang dan juga Wangi ya Oke setelah ini mulai matang dan wangi Masukin ayam suyurnya Disini aku rebus dulu ayamnya Karena aku pakai ayam kampung Kalau kalian pakai yang mentah Bisa dipotong dadu kecil-kecil ya Kemudian Masukin juga wortel Tadi yang sudah dipotong kotak-kotak Kita aduk sampai rata Dan masukkan juga Kentang Yang tadi sudah dipotong-potong juga ya Teman-teman Nah kita masukin Dan kita aduk-aduk Kemudian tambahkan secukupnya air Nah ini aku tambahin air ya Supaya kentang dan wortelnya itu empuk Oh iya teman-teman Sebenarnya pas aku bikin pasal ini Terlalu banyak kentang ya Kalau bisa teman-teman Perbandingannya rusak Mantara kentang sama wortel Tapi untuk rasa tetap enak kok Nah kita beli air Sekiranya sampai wortel dan kentang itu empuk Dan juga matang ya Kemudian disini Jangan lupa tambahkan Gula, garam Juga menyedap Atau kita seasoning Sekiranya sampai rasanya itu pas Nah kita masak Sampai wortel dan kentangnya itu matang ya Teman-teman Dan airnya juga mulai menyusut Nanti kemudian kita tambahkan maizena Nah ini wortelnya dan kentangnya udah empuk Airnya juga mulai menyusut Sekarang aku tambahin maizena Biar kental Dan kita aduk-aduk Pokoknya seperti ini ya Step untuk membuat isiannya Sekiranya kurang kental Bisa ditambah maizena lagi Nah ini sudah selesai Sekarang kita lanjut ke Proses berikutnya Oke kulit tadi yang sudah diistirahatkan Kita pipihkan seperti ini Sampai tipis Semakin tipis semakin crispy ya teman-teman Kemudian kita siapin Wadah yang berbutuh bulat Kemudian kita potong seperti ini Karena kita kan gak pakai cetakan Kemudian kita isi pakai isian di tengah Dan timpa pakai telur tadi Yang sudah kita siapin Nah kemudian lipat Jadi dua gini Tekan-tekan sisinya Nah kita tekan sisinya Seperti ini Karena kita gak pakai cetakan Jadi kita manual ya Dan kita lipat Caranya seperti ini ya teman-teman Semoga teman-teman bisa mengerti Maaf ini sebenarnya kurang rapi ya teman-teman Tapi gak apa-apa Semakin anti-sering Semakin bagus hasilnya Tuh Jadi kita lipat-lipat Seperti itu ya caranya Nah selesai Jadi deh Kita tinggal goreng Nah ini versi Close up-nya Jadi caranya itu seperti ini ya teman-teman Kalian tekan-tekan dulu Pinggirannya seperti biasa Kemudian lipat Tarik Lipat Tarik Lipat Tarik Lipat Tarik Lipat Nah seperti itu pokoknya ya teman-teman Jadinya cantik banget Tuh Kalau teman-teman gak bisa Pinggirannya boleh pakai garpu aja Oke Jadi deh seperti ini Kemudian kita goreng Yang diatas wajahnya teman-teman Maaf ini wajahnya eksotis banget Nah kita goreng Di minyaknya lumayan banyak Apinya panas ya teman-teman Kalau mau yang teksturnya berjerawat Kulitnya berjerawat itu Minyaknya harus panas banget ya Dan apinya besar Tapi kalau teman-teman gak mau yang berjerawat Apinya boleh dikecilin aja Tuh bisa dilihat kan Jerawatnya itu muncul semua Dan kita goreng ya Sampai kecoklatan dan juga matang Gorengnya sebentar aja kan Karena dalamnya udah matang Tuh Nah ini di hasilnya Pastel goreng isi sayur Yang tadi sudah aku buat Tuh bisa dilihat Luarnya itu super crispy Dan teksturnya super berjerawat banget ya Jadi ini pasti enak banget Jadi buat teman-teman Yang mau pengen juga Bisa cobain resep aku di rumah ya Oke sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Kalau teman-teman suka sama video aku Jangan lupa untuk klik tombol like Comment dan juga subscribe Dan share video ini Sebanyak-banyaknya Ke seluruh sosial media Yang nantinya Sampai jumpa di video-video Abang berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya